Teman, kali ini aku, Gion, Wilson, dan Hasan akan membantu kakak mengambil tabu-tabu. Kalau bahasa Indonesianya sih labu air. Tabu-tabu ini termasuk tanaman menjalar dan bisa tumbuh dimanapun asalkan tanahnya gembur. Supaya subur, rumput yang ada di sekitarnya harus dibersihkan terlebih dahulu, teman. Bentuknya juga cukup unik, untuk memanennya kita harus cari buah yang sudah tua atau yang kering di batangnya. Tapi kalau digunakan untuk main, kita harus menjemur atau mengasapinya. Tujuannya agar kadar air menghilang dan isinya membusu, sehingga mudah dikeluarkan. Gion, Wilson, Hasan, ambil tabu-tabu yang sudah tua saja ya atau yang sudah kering. Masyarakat sini punya teknik khusus untuk mengambil tabu-tabu, teman. Ketika ambil, batangnya disisakan setengah. Jangan dihabiskan semua, karena bisa untuk tumbuh buah yang baru. Ayo kita pulang, teman. Karena tabu-tabu ini masih berat dan mengandung air, maka harus diasapi dulu. Kita bagi tugas ya, kak Rahel yang menjaga apinya agar tetap menyala. Sedangkan kak Alisa, Gion, dan Hasan yang akan membuat tali untuk mengikat tabu-tabunya. Aku dan Wilson akan membantu kak Rahel untuk mengasapi tabu-tabunya. Oh iya, proses untuk mengasapinya lumayan memakan waktu lama loh, teman. Bisa berbulan-bulan. Hehehe. Ayo, Wilson, pasang tabu-tabunya. Dekatkan dengan api agar cepat mengering. Nah, yang warnanya soda coklat ini sudah diasapin selama 6 bulan. Tabu-tabu ini milik paman ku, teman. Jadi bisa langsung kita pakai. Oh iya, kalian tahu tidak? Masyarakat dulu menggunakan tabu-tabu ini untuk dijadikan kelompu. Yuhuu, seru sekali melompat dari atas sini. Sebagai anak alam, kami berani melompat seperti ini. Yihau. Aku dan teman-teman sering sekali bermain air perjun di sini. Lokasinya berada di Taman Eden. Tidak jauh dari rumah kami. Ayo, Gion, Hasan, Wilson. Lompat lagi. Yuhuu. Teman-teman di rumah, kalau melewati desa kami, jangan lupa, main ke air terjun. Aku jamin, pasti suka deh. Hehehe. Walang, buah mana jalaman? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.